Kali ini kita penyemprotan untuk seminggu jadwal seminggu dua kali ya Kali lagi ini penyemprotan jadwal seminggu dua kali Ini kita pakai, apa namanya, kandungan yang kita pakai untuk kali ini Kita kasih obat jamur, obat jamur kalau bisa tidak sering-sering ya Obat jamur paling kita sekarang ini pakai seminggu satu kali Karena banyak serangan lalat buah terutama, biar kasih cebakan lalat di bawah Tapi kita kasih juga Jadi kita kasih fungi satu sendok, inseksi satu sendok Kita kasih kalium ya, 40 cc, 40 mili Kita kasih juga, apa namanya, kita kalium yang kalisar ya Kandungan kaliumnya 60%, 60,11 ya Kita juga kasih kalinet ya Kalinet kita kasih 40 cc ya Kalinet kaliumnya diangka, kalau tidak salah 15 Sepertinya juga sama sekitar 13-an ya Ada boronnya juga Ini kita kasih boron 4 sendok ya Kita kasih boron yang kristal, yang nitrit 4 sendok ya Terus kita kasih juga, apa namanya Seperti yang di atas itu ya Kita lihat sampelnya itu dulu ya pos ya Kita lihat sampelnya ya Jadi penyemprotan kali ini kita kasih perkat ya Kita kasih perkat ini 30 cc, 30 mili perkatnya ini Kita kasih kalium ya, kalium 60% ya Kalium 60% ini kita kasih 30 mili Kita kasih kalinet ini juga sama, 30-an mili Kita kasih bungi, bungi ya Pungi ini ya, bungi 1 sendok Kita kasih inseknya 1 sendok Kita kasih boron ya, boron ini kita kasih 4 sendok Yang pasti hasilnya mengagumkan Nanti kita penyemprotan ya Ini kita lakukan seminggu 2 kali Cuma obatnya kita selang-seling ya saudara ya Tidak harus itu jadi tergantung sama keadaan tanaman Ini karena masa pembuahan mulai banyak Kita semprotnya, kita lihat seperti itu ya Ini emasnya lagi nyemprot ya Kita lihat penyemprotan dari bawah ke atas Penyemprotan dari bawah ke atas Kita lihat pertumbuhannya tanaman kaki Ini dilakukan seminggu 2 kali ya Sekali lagi ini dilakukan seminggu 2 kali Kemang ini semprotan ya Kemang ini melak semprotan Godongnya benda kena jamur apa-apa Konek lagi turah, buka kesengkiannya Jadi penyemprotan spray ya Kita kasih seminggu 2 kali ya Penyemprotan spray seminggu 2 kali Terus di bawah jam 9 ya Di bawah jam 9 Di bawah jam 9 Terus sama apa namanya Atau setelah jam 3 sore Karena ini tiap hari sore hujan Alangkah bagusnya jangan dikasih sore hari Terus bila perlu kita ketahui Penyemprotan seperti ini Kurang lebih ya antara 30 menit sampai 1 jam Mampu diserap tanaman ya Antara 30 menit sampai 1 jam Mampu diserap tanaman Jadi yang terpenting panas spray Jadi tanaman otomatis bisa menyimpan unsur Yang kita sebutkan tadi itu dengan maksimal Jadi kita harus tahu sifat-sifat tanaman Makanya kalau kira-kira 4-5 jam Sebelum itu mau hujan Berarti bagus kita untuk semprot Ini bisa dilihat Teriknya panas cukup Ini penyemprotan di jam 8 pagi Tadi sudah selesai pengocoran Tadi sudah selesai pengocoran Tinggal penyemprotan Penyemprotan ya Jadi kita perbanyak untuk kalium sama fosfanya Jangan lupa untuk inset besidanya Jangan lupa untuk inset besidanya Kurang lebih seperti itu Untuk penyemprotannya Yang pasti mantap Jadi penyemprotan ini spray ya Spray ini dianjurkan untuk tanaman cabai Khusus cabai itu seminggu dua kali Seminggu dua kali Atau interval tiga atau empat hari Ini kita lakukan di angka hari Senin sama hari Selasa ya Supaya datanya stabil Untuk cabainya Pertumbuhannya bagus Kita bikin seminggu dua kali Di hari Senin sama Jumat kita kasih Jadi hari Senin kita kocor Sama kita spray Hari Jumat kita kocor Sama spray Tetapi ya Tetapi tergantung kebutuhan tanaman Untuk sementara ini Kita kocor seperti tersebut Tadi ya Jadi kita kasih kalium Kita kasih fosfat Kita kasih fungi Kita kasih inset Tetapi sekali lagi Fungi sama inset Dikondisikan Kalau benar-benar parah Kalau bisa Fungi sama inset itu Di angka Ya kalau Nganu seminggu satu kali aja Digabungan sefungi sama inset Tetapi kalau tidak ya Kalau bisa Tidak ada serangan Berarti Berarti kita loss Tidak kasih fungi sama inset Ini kita kasih Apa namanya Kalium yang 60% Kita kasih 30 cc Kita kasih kalinet Sekitar 30 cc juga Kita kasih boron 4 sendok Terus kita kasih juga Yang sebut tadi Lebak Seperti itu ya Kurang lebih seperti itu Itu akan membuat Tanaman benar-benar Sesgan ses Sisanya Tiba-tiba Nanggone Kemangi Ya Kalau tiba-tiba Nanggone Apokat Kemangi ini Yang mulai sebur Soalnya Kalau nanggone Bayum ya Bayum kuiki Bayum kaya Turahnya Kayaknya Rawapa Kalau bayum Sengsia jilid-jilid Kayak bayum Jilid-jilid Lembut-lembut Kayaknya Rawapa Turahnya Tiba-tiba Lomboknya Rawapa Ya Lomboknya Rawapa Tiba-tiba Lomboknya Rawapa Tiba-tiba 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 Alpokat Tiba-tiba Sisa-sisa kita kasihkan ke yang lain Sebenarnya belum jadwalnya teman Gak apa-apa, kita kasihkan ke yang lain Gak apa-apa, kita kasihkan ke yang lain Ini bisa dilihat dengan begini nanti hasilnya akan maksimal ya Yang pasti tidak akan menggantikan hati hasil Karena pertumbuhannya benar-benar maksimal Seperti ini Ini karena ada sisa kita kasihkan ke tanaman bayam kita Apa yang lain ada di dalam sayang lu? Seperti ini Ini yang hasil setelah Apa namanya Setelah kita seberanya bisa Dilihat karena ada perkat Bisa dilihat Tembus ke dalam Jadi memaksimalkan Untuk penyemprotan Dengan dikasih perkat itu Otomatis memaksimalkan Apa namanya penyemprotan Bisa dilihat Jadi Bisa dilihat Dengan ada perkat itu Memaksimalkan daya rekat Ke tanaman Baru gue ngocor ya Ngocor seh lombok ini Karu sing kono Sing gidul Oke demikian Untuk kali ini Review kali ini Yang pasti hasilnya Tidak akan mengecewakan Selamat Sukses Seperti petani-petani Jangan pernah mengeluh Karena hasil Tidak selesai dengan mengeluh Terima kasih telah menonton